Baik, berarti ini saya ingin menegaskan kembali sekali lagi jika nantinya Fonis Hakim ternyata lebih berat dari tuntutan JPU, ini akan ada upaya hukum lanjutan ya, Zena? Pasti, pasti. Sampai sejauh mana akan terus mengupayakan upaya hukum lanjutannya? Kalau misalkan di pengadilan tinggi atau banding kita tidak dapat keadilan, kita akan terus baik sampai upaya terakhir penindahan kembali. Sampai klien kami ini mendapatkan keadilan. Kalau dari sisi kuasa hukum Riki Rizal, ini kira-kira apa saja yang bisa memberatkan Riki Rizal dalam kasus ini, Zena? Justru dari semua fakta persidangan seharusnya tidak ada yang memberatkan Riki Rizal, Mbak. Tapi justru malah dibangun asumsi-asumsi yang tidak ada atau tidak dapat dibuktikan dalam fakta persidangan selama ini. Makanya saya bilang, buat apa? Saksi dihadirkan sebanyak mungkin, sebanyak itu. Tapi fakta persidangan tidak dipakai. Namun ada asumsi-asumsi liar lagi untuk menyatakan tuntutan maupun nanti putusannya. Kita harus lihat nanti keyakinan hakim bagaimana, Mbak. Karena kan kita belum mulai sidang. Kemudian, Zena, apa yang membuat tim kuasa hukum dari Riki Rizal ini yakin bahwa Riki Rizal tidak bersalah? Mungkin bisa kembali dijabarkan beberapa poinnya, Zena? Poin pertama, bahwa klien kami sama sekali tidak tahu tentang pelecehan tersebut di Magelang. Karena pengamanan senjata seperti yang sudah dipatahkan oleh ahli poligraf yang menyatakan tidak ada perintah dalam pengamanan senjata. Itu artinya tidak ada perencanaan di Magelang. Bahkan terdakwa Riki Rizal tidak mengetahui apa yang terjadi antara Putri Chandrawati dengan Joshua. Yang dia tahu cuma Joshua dengan Kuat Maruk. Bahkan pisau Kuat Maruk pun juga ditanyakan. Itu yang pertama. Kedua, waktu dari Magelang ke Jakarta itu atas perintah Putri Chandrawati dan itu sah karena Riki Rizal masih bekerja sebagai ajudan. Dan itu perintah sah, perintah yang baik sesuai dengan pekerjaannya. Sesuai dengan sepertinya. Dan masalah penempatan tempat duduk itu Riki sudah terbukti juga di fakta persidangan bahwa tidak ada yang mengatur penempatan duduk. Dan semua terdakwa pun termasuk Richard Elizal menyatakan Riki Rizal saja masuk yang paling terakhir. Richard itu memasuk mobil RX ternyata sudah ada Joshua di situ. Artinya kan bukan Riki Rizal juga yang memerintah atau ada yang memerintah. Bahkan kalaupun memang ada perintah dari Putri Chandrawati maupun siapapun, Riki tidak tahu kenapa Riki masih sibuk menguruskan perpindahan yang menjaga rumah. Itu sudah terbukti di fakta persidangan. Lalu ke waktu waktu di Saguling, itu kan baru di situ dia tahu, diberitahu oleh Fadi Sambo bahwa ibu sudah dilecehkan. Tapi dia sudah menolak. Dia menolak itu satu rumputan. Menolak untuk amankan, backup maupun menembak. Kalau Joshua melawan. Dan artiannya adalah dia tidak mempunyai niat dan tidak ingin terjadi seperti itu. Bahkan dia tidak tahu. Kalau misalkan Fadi Sambo akan pendurian tiga, yang dia tahu pendurian tiga itu kan cuma isolasi seperti biasanya. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang menjadi asumsi liar sekarang. Begitu, Mbak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Terima kasih.